selamat menikmati yang kegiatan ini merupakan proses dari berlangsungnya kegiatan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai dalam rangka program revitalisasi pasar induk amuntai yang sebagaimana diketahui memang setelah beberapa lama ada beberapa bagian dari pasar induk amuntai yang perlu dilakukan perbaikan hingga akhirnya dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan sebesar 3,1 miliar untuk perbaikan yang bisa kita lihat saat ini merupakan proses dari penggantian atap dari kepala bidang perdagangan sendiri di Skoprindak mengatakan bahwa untuk revitalisasi pasar dilakukan di 3 tahapan yaitu penggantian atap perbaikan pengecatan dan juga perbaikan saluran air yang berada di lantai 1 di pasar induk amuntai dan saat ini kegiatan revitalisasi tersebut masih terus berjalan untuk perbaikan pelafon bisa kita lihat tadi setelah berkeliling memang sudah terlihat sudah banyak di bagian pelafon yang telah diperbaiki dan jika menuju ke lantai 1 di bagian depan juga terdapat terlihat adanya galian ini merupakan langkah dari perbaikan saluran air mengingat pada saat musim penghujan biasanya di lantai 1 sering tergenang ya bisa kita lihat untuk di bagian depan di lantai 1 dari pasar induk amuntai sendiri juga telah dilakukan penggalian ini merupakan bagian dari perbaikan saluran air di mana nantinya akan dipasang gorong-gorong di sebagian tempat di daerah ujung bisa kita lihat juga sudah terpasang jadi program pembangunan sendiri dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan anggaran sebesar 3,1 miliar selamat menikmati selamat menikmati